Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial Yang sangat simpel dan praktis Yaitu cara mengacak Data Excel menjadi random Dan tutorial ini Sangat cocok sekali bagi teman-teman Yang baru belajar Microsoft Excel Atau para pemula yang sedang belajar Microsoft Excel Dan dituntut untuk mengacak Siswa yang seperti ini Menjadi 4 kelompok Disini saya Menggunakan nama siswa Yang jumlahnya itu ada 96 Jadi nanti kita akan membaginya Menjadi kelompok 1 Kelompok 2, kelompok 3, kemudian Kelompok 4 Nah sekarang saya tidak tahu Ini berpasangan dengan siapa Kemudian ini juga dengan siapa Sekarang kita akan random Data siswa ini Sehingga dia Di kelompok 1 Ada muncul nama-nama Yang akan diacak secara random Di kelompok 2 Juga akan diacak juga secara random Dan bagaimana caranya Ikuti terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut Saya beritahukan ke teman-teman Yang baru menemukan channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video Menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Kita langsung ke caranya Disini saya menggunakan Rumus formula Excel Yaitu random Atau bisa kita singkat Menjadi run Jadi Kita tidak mencari Karakter lain Pokoknya Begitu buka kurung Kemudian kita langsung Tutup kurung Setelah itu Kita langsung Klik tombol enter Dan saya tidak tahu Ini nomor berasal dari mana Excel itu sudah Mengacaknya secara otomatis Oke kita tarik saja ke bawah Jadi ini nomornya sudah acak Dari sananya ya Kemudian kita tarik ke bawah lagi Sampai akhir Ini itu nomornya Sudah secara otomatis Itu sudah random Atau sudah Diacak Dari Sananya Oke saya contohkan Misalkan Ini ditambah Namanya Jadi nanti nomornya Juga akan random Kita contohkan lagi Misalkan ini Kita hapus Enter Ini juga nomornya Akan random Dengan sendirinya Kemudian Saya kasih Contoh satu lagi Misalkan Imran Ahmad Kita tambahin Kemudian kita enter Ini juga Secara otomatis Akan random Semua Secara umum Kita sudah Merandom Semua siswa Di sini Oke saya filter dulu Datanya Kemudian short filter Kemudian kita Pilih filter Sebelum short Paste value Kita block dulu Datanya Kemudian kita Ctrl V Kemudian kita Ctrl V Atau paste Atau klik kanan Paste value Oke Jadi datanya Seperti ini Hasilnya Jadi ini Sudah Di random Secara otomatis Kemudian Saya akan Mencoba Menambahkan Nama Nanti akan Berubah Apa enggak ya Kita coba Memisalkan Ahmad Idris Kita Tambahkan Menjadi Ahmad Idris Najib Kemudian enter Jadi sudah tidak berubah Karena apa? Karena tadi sudah kita Paste value Jadi ini sudah secara Otomatis Sudah random Dan sudah tidak bisa Diubah-ubah Oke Kita sortir dulu Datanya Kita klik Di bagian ini Kemudian kita pilih Dari yang terkecil Ke terbesar Atau terbesar Ke yang terkecil Oke Disini sudah Acak datanya Jadi tadi Saya pilihnya itu Dari data yang terkecil Ke nomor yang terbesar Kemudian disini Kita kelompokkan Menjadi 4 kelompok Disini itu Ada Jumlah siswa Sebanyak 96 Dibagi 4 kelompok Oke Langsung saja Kita hitung Jadi hasilnya Berapa Sama dengan 96 Kita bagi menjadi 4 Hasilnya adalah 24 Jadi disini Masing-masing kelompok Akan mendapatkan 24 siswa Jadi disini itu Acuannya Data siswa Yang sudah random Atau sudah Kita acak Oke Kita langsung Cut saja Data nama siswa Menjadi 4 bagiannya itu Perkelompoknya itu Jadi 24 Kita cut Atau kita Ctrl X ya Kemudian kita Paste di Kelompok 1 Kemudian untuk Kelompok 2 Juga Seperti itu Kita cut 24 siswa Kita block Dulu Kemudian kita Cut Ke Kelompok 2 Seperti yang tadi Kelompok 1 Jadi kita Langsung saja Paste di Kelompok 2 Kemudian untuk Kelompok Kelompok Seperti yang tadi Kita Cut Lagi Kemudian Kalau sudah Kita cut Kita paste Di Kelompok 3 Kemudian yang terakhir Adalah Kelompok 4 Jadi sisanya Kita pindahkan Semua Kita cut Semua Ke Kelompok 4 Nah Sudah Sudah Jadi ya Seperti ini Hasilnya Oke Kita sudah Mendapatkan Nama-nama Siswa Yang sudah Kita Acak Dan Jujurnya Saya Tidak Tahu Bagaimana Proses Pengajakannya Yang jelas Excel itu Sudah Merendam Secara Otomatis Jadi hasilnya Seperti ini Oke Teman-teman Saya kira Ini tutorial Singkatnya Dan Tujuan Untuk Mencari Kelompok Atau Kita Melakukan Undian Secara Acak Dengan Menggunakan Formula Yang ada Di Microsoft Excel Yaitu Formula Random Dan Kalau Masih ada Yang bingung Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Di kolom Komentar Video Ini Dan Bagi Yang baru Tahu Channel Ini Dan Belum Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Aktifkan Loncengnya Supaya Tidak Ketinggalan Video-video Menarik Lainnya Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh